Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan RF disini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja dan dapat beraktivitas di tengah berembaknya COVID-19 ini. Ini sekarang di outdoor, mungkin agak sedikit beresik. Kamu masih tetap di rumah? Bagus dong, ya. Jadi setidaknya dengan kamu berada di rumah, kamu bisa memutus penuluran COVID-19, ya. Jadi pada saat kondisi ini, masih banyak orang-orang yang keluar tanpa memakai masker. Padahal, WHO dan pemerintah Indonesia sudah mengingatkan kita beberapa hari yang lalu harus memakai masker, biarpun itu dengan kondisi kita yang sehat. Dengan memakai masker, setidaknya kita bisa meminimalkan penuluran. Nah, menyinggung masalah masker tadi, ada beberapa macam masker yang bisa kita pakai mulai dari masker non-medis ataupun juga masker medis. Nah, yang pertama adalah masker kain. Ini adalah masker non-medis. Masker non-medis ini, ini yang bisa dipakai untuk masyarakat umum. Masker kain ini, untuk saat ini, termasuk masker yang mudah didapat. Harga yang murah. Ya, cukup murah. Jika kamu pilih masker kain, perhatikan juga masker kain tersebut memiliki beberapa lapisan, dua atau tiga lapisan. Jadi, menurut penelitian dari Biochemistry dan Clinical Chemistry Chiang Mai University tahun 2008, masker biasa yang ditambahkan kertas tisu, ataupun sapu tangan, ataupun serbet di bagian dalam masker, dapat menyaring sebanyak 75% sampai 90% partikel 2,5 mikron yang berada di udara. Jika masker biasa tanpa penambah tisu atau serbet di sisi sebelah dalam, hanya bisa menyaring 48% partikel 2,5 mikron. Masker yang kedua yaitu masker bedah, ataupun surgical mask. Masker bedah sudah menjadi barang yang langka saat ini. Sama seperti APD, baju hasmat, pelindung kepala, face shield, dan lain-lain. Sangat disaingkan juga dengan kondisi ini. Walaupun ada stok masker bedah, harganya pun juga sangat mahal. Yang dulunya harga masker bisa kita dapatkan Rp60.000 untuk satu kotaknya. Sekarang dijual dengan harga lumayan gila, Rp300.000an, bahkan Rp1.000.000an untuk satu kotaknya. Luntur sudah nilai kemanisian saat ini. Masker bedah yang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan ini mempunyai tiga lapisan. Yang pertama, lapisan pertamanya itu merupakan bagian luar yang berwarna hijau. Kemudian lapisan kedua di bagian tengahnya. Kemudian di lapisan ketiga itu ada di bagian dalam yang berwarna putih. Jadi tujuan lapisan ini juga untuk memproteksi ketika kita batuk atau bersih. Sehingga droplet yang keluar itu akan tertahan di masker. Untuk partikel 0,1 mikron dapat menyaring 30-90%. Kebocoran masker bedah terjadi karena tidak tertutup sempurna, terutama di bagian samping kiri dan kanan, di bagian pipi ya. Masker bedah hanya bisa dipakai satu kali. Jika sudah basah, maka sudah harus diganti. Yang ketiga adalah masker N95. Masker N95 juga diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Dipergunakan untuk menghadapi kontak langsung dengan pasien yang memiliki risiko penularan yang tinggi. Untuk partikel 0,1 mikron, masker N95 bisa menyaring hingga 95% jika masker digunakan dengan baik dan benar. Masker N95 ada yang bisa digunakan ulang dan ada yang tidak. Masker N95 ini tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka lama, karena bisa menyebabkan kesulitan dalam bernafas akibat kekurangan oksigen. Oke, dari tadi kita membahas 0,1 mikron, 2,5 mikron, dan ukuran partikel yang lain itu, itu maksudnya apa? Untuk tahu jawabannya, nanti akan saya sampaikan di akhir video ini. Ya, jangan lupa sampai habis. Apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan dari COVID-19 ini? Yang kita khawatirkan, yaitu dapat menyebar secara cepat dan masif. Dan dikhawatirkan juga, rumah sakit tidak mampu menampung untuk orang-orang yang sakit akibat COVID-19 ini. Sampai di sini bisa mengerti ya, kenapa kita diharuskan pakai masker dalam pandemi COVID-19 ini. Ya, untuk kedepannya, kita sudah harus lebih waspada dan tidak menganggap remeh dengan pandemi ini. Jadi, saya sarankan untuk kita semua untuk tetap di rumah, jika memang terpaksa untuk keluar rumah, ada urusan yang mendadak, ya, pakai lah masker kain. Jadi, tetap jalankan social distancing dan physical distancing. Rajin-rajin cuci tangan, pakai sabun, cukupkan minum, dan makan-makan yang bergizi. Serta jaga kesehatan, ya. Saya Arief undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kelupaan ya, tadi, untuk masalah partikel yang ukurnya beberapa mikron tadi ya. Tadi kita membahas 0,1 mikron, 2,5 mikron, dan ukuran-ukuran yang lainnya. Jadi, menurut WHO, partikel yang berbahaya yang terhirup masuk ke saluran pernafasan berukuran 0,1 mikron sampai 5 mikron, ya, itu berbahaya, ataupun juga ukuran 10 mikron. Sedangkan, menurut Kesehatan Republik Indonesia mengatakan, ukuran partikel berbahaya yang terhirup masuk ke saluran pernafasan mulai dari 0,1 mikron sampai 10 mikron. Partikel 100 mikron cuma bisa sampai ke saluran pernafasan atas, ya. 10 mikron bisa sampai ke saluran pernafasan di bagian tengah, ya, di bronkus. 1 sampai 3 mikron bisa masuk ke dalam paru-paru atau alveoli. 0,5 sampai 1 mikron bisa hinggap di alveoli. 0,1 sampai 0,5 melayang di alveoli. Lantas, berapa ukuran virus corona? Nah, virus corona membentuk bulatan, ya, seperti bola, dengan ukuran diameternya 125 nanometer. Lebih kecil dari ukuran mikron. Penderta yang positif COVID yang dirawat, wajib memakai masker agar dropletnya ketika batuk atau bersin tertahan di masker. Terima kasih. Terima kasih.